Ada dari Fajar yang belum saya jawab ya, apakah faedahnya menyediakan satu laman web untuk orang bekerja dan apa faedahnya menyiarkan karya di laman web, apa yang kita dapat? Ya, saya jawab mudah, saya senonok. Tahun 2002, saya menghabiskan RM1000 untuk membangunkan laman web untuk membangunkan penulis-penulis baru yang tidak akan mungkin jadi penulis kalau mengharapkan media konvensional. Ramai penulis-penulis insatera yang mereka menulis, akhirnya diterima sebagai penulis dan karya mereka diterima di media konvensional. Itu satu kekuasaan yang saya dapat, barangkali duit kita boleh cari, tapi generasi-generasi muda yang mahu menulis itu payah kita cari. Dan pada hari ini kita ada ramai penulis, bayar-bayar saudara, saudara yang hanya menulis di internet. Nah, di internet kami pun jadi popular. Dalam satu sidang di seminar di Pulau Pinang, seorang penulis makan bertanya saya, apakah orang-orang atau siapa-siapa sanggup digelar i penyair? Saya kata, ya. Akal saja saya i penyair, tidak ada masalah. Saya tak perlu jadi penyair biasa. Kenapa? Kenapa perlu saya jadi penyair biasa? Sedangkan laman web ini begitu, ramai orang membacanya begitu cepat orang beresponnya. Ya, panggillah saya sebagai penyair, 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 whatever you want. I'm happy with it. Apa yang kita dapat, tidak ada yang dapat. Saya tidak memberi bayaran kepada orang yang menyiapkan karya, tapi kita menyediakan platform untuk saudara berkarya, untuk karya-karya saudara dibaca dan dikomen dengan sistem itu. Kali mula-mula orang berkarya di internet, main-main, eh. Main-main. Tapi sekarang orang sudah serius. Sebab feedback itu, saudara tak akan malu. Oh, tak apa? Apa benda sahaja macam ini, kan? Kita sendiri naik malu, kita mahu karya kita bersiap dan orang lain akan berkata bahawa karya saudara sangat bagus. Diksinya sangat bagus. Emangnya sangat bagus. Itu yang kita tahu. Dan orang bertanya kepada saya, siapa yang menafis karya-karya yang di internet? Tidak ada. Kita buka secara free, saudara siarkan karya. Dan saya, tapi, saudara kita ingat, karya-karya yang dikeluar di koran dan di majlis-majlis juga ditapis oleh hanya seorang editor. Kadang-kadang editor itu pun tidak ada kelayakan sastral. Believe me or not. Majl. Majl. Sayang-sayang di surat-surat taban bijisan. Tidak ada value. Yang menilai hanya seorang, dan seorang, dan seorang itu kadang-kadang tidak terhibat saudara yang menulis. So, apa besanya? Sedangkan kami, at least, kami boleh bagi, oh, ini, siapa ni? Andrian pun menulis rajak yang baik. Kita bagi lima bintang. Wau, 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 hari ini dia dapat lima bintang. Seorang menulis saya bagi satu bintang. Satu bintang maksudnya, baku sampah. Oh, hari ini, zaryat aku masuk baku sampah. Sangat, sangat interaktif, sangat cepat, bagus, eh? Apa yang kita dapat? Ya, kita dapat. Orang kenal kita, orang kenal karya kita. Dan satu hari, insyaAllah, ada penerbik-penerbik dengan topi. Butang ni hebat, betul internet tadi bagi karya. Biar saya, 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 saya. Okey, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Contek plagiar, itu spesifik modern. Dalam sastralisar, sastra tradisional, tidak ada plagiarisme. Artinya, bebas, mau ambil, bebas, mau menceritakan kembali, bebas, nambah-nambah itu. Nah, apakah di dalam E sastra, itu bisa seperti itu juga? Bukan, tidak mungkin. Nah, apa keuntungannya? Ini sistemnya sudah berbeda. Jadi, kalau kita bicara tentang plagiarisme, itu copyright. Copyright, kita bicara ekonomi. Artinya, ini hak, hak, royalti, dan sebagainya. Itu didapat dari sana. Tapi, tidak selalu begitu cara mencari. Konto TV kita gratis. Konto TV gratis, TV-nya apa enggak rugi? Mereka dapatnya dari iklan. Lalu, internet juga. Kalau orang mau memplagiat, dia harus masuk. Kalau dia masuk, dia menjadi gang. Kalau dia gang, dia entry. Kalau tambah banyak yang memplagiat, artinya kita punya masa banyak. Membaca banyak. Itu artinya juga iklan banyak. Misalnya begitu. Pada satu saat, mungkin itu akan terjadi. Sementara ini, memang, Seperti yang diceritakan Provider Iwan tadi, E-Sastra masih menjadi jembatan untuk menuju sastra yang konvensional. Kenapa? Karena memang penghargaan terhadap E-Sastra itu belum besar. Pemerintah bisa besar. Pemerintah misalnya belum memperi penghargaan terhadap E-Sastra. Mungkin sehingga orang baru merasa diakui kalau dia sudah masuk ke dalam yang konvensional. Tapi, pada satu saat, ketika selera orang lebih menyukai cerita-cerita seperti punya Pak Irwan daripada cerita yang lain. Lebih menyukai, misalnya, Opera Bang Jawa yang tidak ada plotnya, yang ceritanya bisa berakhir tiba-tiba dan judul ceritanya si Jampang tapi ceritanya di dalamnya si Minah atau apa, begitu. Bisa lari kemana-mana dan orang enjoy dengan itu tidak mau lagi konsentrasi membaca plot yang total gitu yang sangat berat jadinya kebarnya. Padahal satu saat, kalau orang mulai enjoy membaca lokal. dalam artian modern. Dan, kalau tidak ada yang membaca, artinya juga tidak ada penghargaan. Dan pemerintah pada akhirnya juga akan mengakui bahwa itu berharga untuk diakui. Iklan-iklan akan masuk ke sana dan pada satu saat itu juga punya efek ekonomi tanpa harus khawatir dengan plagiarisme. Ditanya begitu. Walaupun ada cara memblok yang macam-macam secara ada. Ada di quotation dan sebagainya, ada sistem-sistem seperti itu. Tetapi pada intinya sebenarnya satra itu batisnya masak. Itu yang yang paling penting. Berapa pengunjuk, berapa jempol, berapa apa itu sama dengan mantusia atau apa tadi? Seperti acara udara apa itu? Ria-raiso seperti kira-kira begitu. Terima kasih karena waktu kita tutupkan. Mungkin ada catatan semacam kesimpulan anti-flot. Jadi yang menarik memang seperti ditinggung oleh Prof. Parut tentang secondary orality. Ini ada penelitian bahwa Indonesia itu pemakaian SMS itu itu lebih dari 30%. Dan SMS itu diklasifikasi ke setting. Jadi itu masih tradisi masih netan. Jadi Prof. Parut jadi kita walaupun itu ditulis tapi itu termasuk dalam klasifikasi lesa. Jadi orang kita sebenarnya tidak berada dari tradisi lesa ke tulis walaupun sebabkan tulis. Karena setting digolongkan ke lesa. Ini betul seperti yang disebut. Prof. Parut bagaimana bagaimana Terima kasih.